Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Di video kali ini aku mau share lagi Kegiatan aku Jadi ini kegiatan aku pas liburan kemarin Liburan singkat yang tanpa direncanakan Dadakan banget Jadi kamis Jumat kemarin itu suami aku cuti Terus kamis siang suami aku tuh ngajakin pergi Dan pilihannya puncak dan bandung Ya aku mikir Yaudah akhirnya aku mikir Ciwi Day Jadi hari ini Di video ini tuh kita mau ke Eco Park Curug Tilu Rancabali Ciwi Day Dan emang karena Di bulan puasa Jadi penginapannya itu gak terlalu rame Dan aku pun bisa request Kamarnya gitu ya Mau di lantai berapa Supaya naiknya itu gak terlalu tinggi Karena posisinya itu dia ada di bukit Jadi kalau naik tangga tuh bener-bener capek banget Apalagi bawa bocil Jadinya aku bisa request Karena emang kamarnya gak terlalu full gitu ya Mungkin kalau full gak bisa request Mungkin ya aku juga gak tau Nah ini udah sampai perjalanannya itu Aku berangkatnya itu dari jam setengah 10 pagi Nyampenya itu jam 3 sore Karena emang jalannya itu Santai banget Pelan-pelan banget Udah gitu ada yang mabok Jadi Abel tuh mabok ya Mual gitu Tapi gak sampai montasi Udah gitu pas berhenti makan siang di rest area itu Lumayan lama ya Karena aku harus nyuapin Abi sama Abel makan Jadi di rest area sekalian Suami aku juga istirahat gitu Pas nyampe sini tuh Hujan Mendung banget Disini tuh masih grimy sih Tapi pas udah di kamar tuh Hujannya deres banget Dan berkabut juga ya Udara disini tuh Masya Allah dingin banget Enak ya Cuman dinginnya tuh nusuk banget Apalagi pas malem-malemnya Bener-bener dingin Alhamdulillahnya aku bawa selimut Bawa selimut cadangan gitu Dari rumah Dan itu kepake banget Karena emang super banget Dinginnya Udah lama banget Aku gak nemu udara dingin kayak gini Yang sampe nusuk banget gitu loh Aku tuh sampe kebangun Jam 2 malem Karena Dingin banget itu Udaranya dingin banget Jadi kebangun dan gak bisa tidur lagi Udah gitu aku kebalet pipis Dan airnya itu dingin banget Biarpun ada water heater Pake air anget gitu kan Tetep aja pas keluar dari kamar mandi tuh Dingin banget Jadinya aku gak bisa tidur lagi Sekalian aja deh Saur sama suami aku Terus subuh Yaudah sampe pagi aku gak tidur lagi Karena Ya gak bisa tidur lagi Melek aja gitu Matanya segar Karena udara dingin juga kan Nah ini lagi check in Terus lanjut ke kamar Ke kamarnya juga gak diantar Karena emang Nemuin kamarnya tuh gampang banget Dan jalannya agak mendaki ya Jadi pas mau jalan ke kamar tuh Hujan deras banget Jadi aku gak sempet videoin Padahal pemandangannya itu Sumpah bagus banget Udah gitu kan Disana tuh banyak banget curug ya Jadi kayak gimana ya Kayak asri banget gitu Tapi karena lagi hujan kali ya Jadi airnya itu Kayak kali Airnya tuh keruh banget Coklat gitu Padahal sih sebenernya Kebesokannya tuh airnya udah bersih Cuman karena lagi hujan aja Jadi keruh gitu ya Coklat gitu warnanya Dan yang aku suka Waktu kesini tuh Gak terlalu rame ya Mungkin bisa dibilang sepi juga Gak mungkin karena bulan puasa juga ya Sebenernya sih pengunjung ada Beberapa Cuman gak yang sampe full gitu Kamarnya Dan gak rame banget Jadi kita bisa menikmati sih Kalau menurut aku Jadi enak aja gitu Kalau gak terlalu banyak orang Nah ini tuh aku pas kesini Itu karena di bulan ramadhan Jadi dapet spesial promo gitu Jadi diskon 30% Kamar yang aku pilih ini namanya Bukit Pamidangan Itu harga normalnya itu Normal price-nya itu Kalau gak salah 1,3 atau 1,4an gitu Nah karena di bulan ramadhan Dapet promo Jadinya Kemarin itu 924 ribu Udah include breakfast Cuman karena lagi bulan puasa Diganti snack gitu Jadi diskon 30% ya Nah ini udah di kamar ya Karena hujan Jadi tiba-tiba di kamar gitu Padahal aku tuh pengen banget Videoin suasana pas menuju kamar Karena cakep banget Pemandangannya beneran deh Ini udah di kamar Anak-anak udah aku bukain bajunya Karena mau mandi Karena hujan Sebenernya gak keujanan Cuman karena Ya kena Kena cipratan basah-basahnya gitu loh Jadi aku buka-bukain Terus abis ini langsung mandi Pake air hangat Itu nikmat banget Masya Allah Aku spill tipis-tipis kamarnya ya Tadi kan harganya udah ya Karena spesial promo Dapet promo 30% Jadinya yang harusnya 1,3an gitu Atau 1,4 Jadinya 924 ribu Itu udah include breakfast Kalo misalnya Gak Apa Lagi gak bulan puasa gitu ya Karena lagi bulan puasa Jadinya diganti sama snack Nah Kalo untuk kamar Jadi kamar aku nih Yang namanya Bukit Pemidangan ini Itu satu-satunya kamar Yang ada kamar mandinya Di dalam Dan ada TV-nya Jadi disini tuh ada Tiga tipe kamar Ada minicamp Bukit Pemidangan Dan The Hobbit Aku pilih yang Bukit Pemidangan Karena salah satunya Pertimbangan aku Karena ada bocil Dan takut pipis tengah malem gitu kan Jadinya aku pilih kamar Yang di kamar mandinya Eh yang kamar mandinya itu Ada di dalam gitu Aku pilih kamar yang Kamar mandinya itu Ada di dalam Sebenernya aku tuh pengennya Di minicamp ya Tapi karena kamar mandinya Sharing Jadinya gak jadi Karena masih ada bocil nih Bocil kan masih Keluar kamar Apa Keluar masuk kamar mandi ya Malem-malem gitu kan Jadi Minicamp dan The Hobbit ini Kamar mandinya itu Sharing ya mam Jadi kamar mandinya itu Ada di luar Tapi tenang aja Kamar mandinya itu bersih Aku udah liat Bersih Dan ada water heaternya juga Jadi terjaga lah Kebersihannya Jadi gak usah khawatir Meskipun sharing tuh Gak yang gimana-gimana gitu Pokoknya bersih lah Dan ada water heaternya Udah gitu The Hobbit dan minicamp Itu gak ada TV ya mam Jadi kamar Yang ada TV Dan kamar mandi dalam itu Cuman bukit pemidangan aja Nah ini suami aku Abis dari resepsionis Ngambil snack Nah ini suami aku Abis dari resepsionis Ngambil snack Jadi diganti snack ya Breakfastnya Ini tuh lumayan Isinya tuh ada croissan Ada biskuit Ada susu UHT Ada pop mee juga Lumayan nih ada pop mee Buat nanti malem Karena Aku kelupaan beli pop mee ya Karena biasanya Kalo nginep-nginep gini Aku tuh paling inget Sama pop mee Tapi kali ini lupa Sama sekali Udah gitu Dari Eco Park Curug Tilu ini Keluar Maksudnya Ke Indomaret gitu Atau ke Alfamart lah Pokoknya Kalo mau beli makanan-makanan gitu Agak jauh ya Lumayan juga Jadi menurut aku Kalo temen-temen Ada yang mau ke Chiwi Day Apalagi khususnya ke Eco Park Curug Tilu ini Mendingan disiapin tuh Dari rumah Atau Di jalan tuh udah beli Gitu loh Jadi pas nyampe Eco Park ini tuh Udah gak beli apa-apaan Udah gak keluar-keluar lagi Karena Lumayan jauh Sekitar 6 kiloan lah Keluarnya itu ya Pokoknya Sekitar 6-7 kiloan lah ya Udah gitu Aku kan gak tau situasi disini ya Gak tau Indomaret tuh dimana Atau Alfamart Pokoknya gak ada pikiran apa-apa lah Tau kayak gini kan Tau jauh gini kan Aku Nyiapin gitu kan Aku juga dadakan sih Perginya Tapi kan aku kan Sempet ke Crash area lama Gitu kan Disana tuh ada Indomaret Tau gitu kan Aku belanja dulu Disitu Siapin semuanya Jajanan Sembilan-sembilan Anak-anak Pop mee kayak gitu tuh Mending aku beli disitu Di rest area gitu Soalnya pas nyampe sini tuh Bener-bener kayak Aduh jauh banget ya Yaudah akhirnya Yang mau gak mau Aku cepet keluar sih Makanya aku tau Pas Ke Indomaret tuh Jauh banget Itu karena aku Sempet kesana juga Jadi Abis makan malam Abis buka puasa Aku langsung ke Indomaret Nyari-nyari Indomaret Atau Alfamart lah Sejenis gitu Karena mau nyari Cemilan Cemilan dan Tambahan pop mee Untuk suami aku sahur ya Ini aku sama anak-anak Udah seger Udah mandi ya Udah bersih-bersih Tinggal menikmati Pemandangan aja Kebetulan Hujan di luar juga Udah redak Jadi udara tuh Sejuk banget Adem gitu ya Udah lama banget Aku gak menikmati Pemandangan dan Udara seperti ini Karena terakhir di puncak Di sini tuh ada Maksudnya di ekopark Ada restorannya kan Jadi yaudalah Di sini aja Udah gitu menu-menunya Juga Apa ya Enak-enak Dan harganya juga Gak begitu mahal Pokoknya standar Standar restoran-restoran Yang harganya itu Range harganya itu Rp30.000-Rp50.000 Aja kayak gitu Pas di sini tuh Suami aku tuh Masih tidur ya Mungkin kecapean Pegel Jadi biarin aja Dia istirahat Di sini tuh Pas di video ini tuh Masih jam 4 Sekitar jam 4an lah Jam 4 lewat ya Terus jam 5an Baru deh kita ke bawah Sekalian ngebuburit ya Sekalian liat-liat Bagian depan yang lain tuh Yang ada di bawah sana Ini bagus banget Dari atas Kalau temen-temen Pengen nginep di ekopark Curugtilu Aku saranin Kalau misalnya Mau dapet pemandangan Yang bagus banget Yang best view Kalau menurut aku sih Tipe kamarnya Mesti yang Bukit Pamidangan Yang paling atas Lantainya Yang lantai atas ya Kalau aku ini Di lantai 2 Tadinya tuh Pengen di lantai 1 Di lantai 1nya itu Cuma ada 2 kamar Kalau gak salah Tapi Kayak Kalau di lantai 1 Kayaknya masih agak Gak keliatan ya Jadi aku pengen Tengah-tengah aja Jadilah aku request Sama adminnya itu Aku minta di lantai 2 Tadinya mau ditaruh Di lantai 1 Karena aku bilang Jangan terlalu atas Gitu ya Karena kan bawah Ada kecil Cuma aku bilang Di lantai 2 aja deh mas Gitu Eh komas sih Kak maksudnya Jadi aku minta Ke adminnya Untuk di lantai 2 Nah ini lantai 3 ya Jadi masih naik lagi tuh kan Anak tangganya tuh banyak banget Di lantai 3 Cuma Cuma Pasti pemandangannya Lebih bagus lah Cuma di lantai 2 juga Udah bagus banget Kayak gini kok Udah keliatan banget ya Yang di bawah tuh Kalau untuk tipe minicamp Memang dia lokasinya Di bawah itu ya mam Jadi mungkin Kalau Mau lihat Pemandangan dari atas Harus ke restoran Yang di atas itu Karena Ya gak bakal keliatan juga Gitu kan Jadi kalau misalnya Kita ngerti di minicamp Terus mau menikmati Pemandangan Kayaknya harus ke Restoran tuh Yang ada di atas itu ya Karena dia lokasinya Di bawah kayak gini Cuma emang Kalau di minicamp ini Dia itu Viewnya itu Kayak air sungai gitu loh Kalau gak salah Kalau misalnya Lagi gak hujan ya Bisa sih mainan Di sungai-sungai ini Karena di ujung situ Di yang The Hobbit Tipe yang Hobbit tuh Balik ujung Disitu ada curug juga Gitu Jadi bisa main-mainan air sih Kalau gak salah ya Cuma karena ini lagi hujan Jadi airnya tuh Kelihatan keruh banget Kayak gitu Kayak air kali ya Jadi coklat gitu Cuma biasanya tuh Airnya bersih kok Soalnya waktu itu Aku pernah ngecek di instagramnya Jadi yang nginap di minicamp Tuh bisa main air gitu Main air sungai Yang ada di depannya gitu Nah jadi emang Setiap kamar itu Punya kekurangan Dan kelebihan ya mam Kalau misalnya emang Misalnya kita mau Sama orang tua Kalau mau di Bukit Pemidangan Emang agak effort sih Jadi dia naik tangganya tuh Banyak dan Lumayan enjok juga Karena aku aja tuh Yang masih muda gini Lumayan pegel gitu Naik ke atasnya Mungkin bisa sih di lantai satu aja Gitu ya Tapi emang lebih aman Kalau misalnya sama orang tua Gitu ya Sama orang tua kita mau liburan Lebih enak di minicamp sih Karena dia lokasinya di bawah juga Dan kalau misalnya emang mau Liat pemandangan gitu Tinggal ke restoran aja gitu Sekalian makan gitu Kalau tipe The Hobbit Yang paling ujung juga Dia naik tangga juga ya Ke atas dia ada Ada tiga lantai Atau dua lantai gitu Aku kurang nge sih Nah ini aku udah di bawah Mau gak buburit Jadi mau Liat-liat Di area sekitar Minicamp dan The Hobbit ya Pas nyampe di bawah nih Kayak vibesnya tuh Langsung beda gitu Dari tadi kan aku di atas terus ya Pas di bawah tuh kayak Ya ampun Cakep loh Tetep cakep gitu Pemandangan tuh tetep bagus Karena Kiri kanan tuh hijau gitu Jadi kayak di tengah-tengah lembah gitu loh Pertama kali tau Ecopark Curug Tilu ini tuh Yang waktu itu lagi hits Itu minicampnya ya mam Jadi yang aku tau tuh Cuma minicampnya Tapi ternyata pas aku liat-liat lagi Ada tipe lain Ada The Hobbit Sama Bukit Pemidangan Kalau gak salah yang Hobbit itu baru Pemidangan juga kalau gak salah baru deh Cuman aku gak tau duluan The Hobbit Atau yang Bukit Pemidangan Kalau gak salah Tipe kamar dua itu tuh yang Bukit Pemidangan Dan The Hobbit itu sama-sama masih baru gitu Yang pertama kali ada tuh ini minicamp ini gitu Waktu itu hits itu yang minicamp ini gitu ya Terus pas aku cek-cek fasilitasnya Karena ada anak kecil jadinya aku lebih nyaman Kalau kamar mandinya itu di dalam gitu ya Jadi pas Bukit Pemidangan ini udah jadi Yaudah kita staynya di Bukit Pemidangan Ini jalan untuk ke area Hobbit juga lumayan ya Cuman karena pemandangan itu bagus banget Terus juga ada curug nih Ada aliran sungai kayak gini Jadi kayak gak berasa aja gitu Memanjakan mata Disini ada jembatan Nah itu ada toilet ya Ini toilet sharingnya Untuk yang minicamp juga sebenarnya Pas tadi jalan masuk tuh ada toilet ya Kalau yang disebelah sini tuh mungkin agak kejauhan Kalau untuk minicamp Nah ini dia penginepan yang Hobbit Ini lucu banget sih Unik Jadi di atasnya tuh kayak hijau-hijau gitu ya Kayaknya sih itu karpet yang hijau gitu sih Iya gak sih Aku cuman ngeliat dari jauh sih Nah ini untuk tangganya sih Gak terlalu tinggi ya mam Masih tinggian Bukit Pemidangan Kalau Hobbit tuh gak terlalu sih Masih agak rendah ya Dibanding Bukit Pemidangan tuh Lumayan tinggi Di setiap area itu ada api unggun kayak gini Jadi nanti tiap malam tuh dinyalain gitu Bisa menghangatkan diri ya mam Sambil ngobrol-ngobrol Sambil ngeteh gitu kan Karena udaranya dingin Jadi bisa hangat Kalau duduk di api unggun Di sekitar api unggun Nah ini tuh Kalau misalnya dari area Hobbit Bukit Pemidangan tuh keliatan tuh ya Itu yang paling atas Itu yang lantai tiga Itu keliatan banget Karena emang dia tuh tinggi banget posisinya Setelah ini aku mau langsung ke restoran Karena udah setengah 6 ya Mau buka puasa Jalan ke restoran juga tangganya lumayan tinggi Apalagi Aku sambil ngegendong abi Masya Allah banget dah Tapi pas udah di atas kayak gini Semua terbayarkan Karena pemandangan ini cakep banget Masya Allah Ini tuh kayak kebun teh Di tengah-tengah kebun teh gitu loh Bagus banget beneran Cuman nih karena hujan nih Abis hujan jadinya basah ya Lantai kayunya Oh iya disini juga ada rainbow slide Aku tuh tadinya pengen naik ya Karena sepenasaran itu Udah gitu disini tuh rainbow slide-nya juga tinggi banget sih Cuman gak tau sih kalo yang lain Tapi segini aja menurutku tuh udah tinggi banget Jadi kayak penasaran banget Cuman cuaca tidak mendukung Soalnya pas besoknya mau pulang Tuh kan tadinya aku rencana mau naiknya tuh pas mau pulangnya ya Pagi-paginya gitu Cuman hujan Jadi aku tuh pas sampe ecopark ini tuh pas nyampe hujan Pas mau pulang juga hujan Jadi ya hujan terus pas sampe disana tuh Jadi kayak cuacanya tuh lagi yang senduk-senduk gitu loh Teriknya tuh cuman pas subuh doang Sampai jam sembilanan Setelah jam sembilan tuh udah mulai mendung-mendung gitu lagi Terus gak lama hujan Hujannya juga gak yang lama sih Hujan Ntar berhenti Ntar hujan lagi Udah gitu hujannya tuh yang tiba-tiba hujan deras gitu loh Gerimis dikit tau-tau deras Kayak gitu terus Jadi yaudahlah akhirnya Ya aku gak ngapa-ngapain disana Cuman bener-bener kayak nginep aja gitu Gak kemana-mana lagi Tapi ya karena aku kesini juga serba dadakan gitu kan Jadi yaudahlah Gak apa-apa Seru-seruan aja sih Tapi emang beneran seru Kata Abel juga seru banget Masya Allah ya Kalo dadakan tuh udah pasti jadi emang Abel juga happy banget gitu kan Akunya juga happy emaknya Tapi ya gitu ya Kalo misalnya Bawa anak kecil sih Mendingan kita Survey di tempatnya Apalagi ini bulan puasa kan Restoran dimana-mana tutup Apalagi anak kecil tuh kan belum puasa ya kan Kita harus nyari makan gitu Oke deh sekian dulu video aku kali ini Terima kasih yang sudah hadir Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video aku Aku mohon maaf Kalo di video aku tuh masih banyak kekurangan Aku ngomongnya juga suka belibet ya Ngejelimet Emang aku tuh kalo ngomong tuh ngebelibet banget gitu ya Gak enak didengernya Aku mohon maaf Semoga gak bosan sama video aku Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya